Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Kelvan Jadi hari ini teman-teman Gue bakal bahas tentang 5 Gamer Esports Dengan pendapatan tertinggi di dunia Jadi langsung aja Kita masuk ke yang pertama Yang pertama ada Kuroki Ya siapa yang gak kenal Dota Player 1 ini Dia itu punya Pendapatan sekitar 2,4 juta US Dollar Atau sekitar 32 miliar Teman-teman Hanya dengan bermain game Dota Jadi pada tahun 2017 Kuroki dan tim Liquid Berhasil menjuarai The 2017 International Atau TI7 Dari tim Liquid sendiri Mengantongi pendapatan sebesar 346 miliar Yang kedua ada Gorilla yang dikenal sebagai FIFA Best Player 2017 Dan ia memiliki pendapatan sebesar 250 ribu US Dollar Atau sekitar 3,4 miliar Jadi Gorilla ini adalah Player yang memiliki penghasilan tertinggi Di game FIFA 17 Jadi Pada turnamen yang diadakan Esports Yakni FIFA Interactive World Cup Disini Gorilla menjuarai turnamen Dan membawa pulang total hadiah Sebesar 3,4 miliar Selain itu Gorilla Selain itu Gorilla juga dinobatkan sebagai UK Sports Player of the Year pada ajang Esports Industry Awards Dan mengantongi pundi-pundi tambahan Atau uang-uang tambahan yang ia dapatkan Yang ketiga ada Crown Yakni player dari League of Legends Ia memiliki pendapatan sebesar 332 ribu US Dollar Atau sekitar 4,5 miliar Lee Crown Minho Dinobatkan sebagai juara Di turnamen League of Legends World Championship Lee Crown Minho ini Berada di tim Samsung Galaxy Atau SSG Tim SSG ini Atau Samsung Galaxy Telah menjadi tim yang pertama Yang pernah mengalahkan dominasi tim SKT Di babak final turnamen Kompetisi gym buatan Riot Jadi semenjak Samsung Galaxy Atau SSG ini Mengalahkan tim unggulan Ia berhasil mengantongi hadiah Dengan total 23 miliar rupiah Yang mana dirinya mendapat bagian Uang hadiah sebesar 3,7 miliar Lee Crown Minho Mendapatkan uang sebesar 667 juta rupiah Atas titel Most available player Atau MVP di LCK Spring Split Yang keempat Ada CSGO Dari tim SK Gaming SK Gaming telah mengantongi uang Sebesar 312 ribu US Dollar Atau sekitar 4,2 miliar rupiah Kemenangan terbesar mereka terjadi Ketika bertanding Di ajak Epicenter 2017 Yang terakhir ada Ryu Jehong Dari player Overwatch Ia berhasil mengantongi uang Sebesar 40 ribu US Dollar Atau sekitar 546 juta rupiah Jadi player dari tim Lunatic ini Mendapatkan uang terbesarnya Di ajak Apex Season 3 Dimana timnya berhasil Menerima uang hadiah sebesar 1,2 miliar rupiah Dan Ryu Jehong sendiri Telah mendapatkan uang Sebesar 27 juta rupiah Dikarenakan mendapatkan titel Most valuable player Atau MVP Namun Ia akan mendapatkan penghasilan Lebih banyak lagi Pada tahun 2018 Dimana Seoul Dynasty Tim wakil dari Kora Selatan Untuk kompetisi Overwatch Akan memberikan gaji Minimal 667 juta rupiah Kepada setiap player Ya teman teman Itulah 5 gamer exports Dengan pendapatan tertinggi Di dunia Lumayan juga Jadi gamer Bisa dapat uang banyak Dan ya Kalian bisa ambil moral Dari video ini Kalau kalian bisa Memfokuskan diri kalian Dalam hal apapun itu Itu juga bisa menghasilkan Buat kalian sendiri Ya jadi segitu dulu Video dari gue Jangan lupa klik like Comment dan subscribe Di bawah Gue kerenata Peace out